Kayu Gaharu termasuk dalam genus Aquilaria, dalam jenis Malkensis. Kayu ini umumnya berwarna hitam pekat dan mengandung resin pada bagian gubal atau lingkaran di dalam kayu. Kandungan resin ini yang membuat kayu Gaharu mempunyai aroma wangi yang khas dan menenangkan. Sehingga kayu Gaharu banyak digunakan sebagai pengharum ruangan, pukur, dupa ataupun bahan kosmetik. Membakar kayu Gaharu merupakan tradisi lama bagi masyarakat Timur Tengah sebagai pengharum ruangan. Masyarakat Timur Tengah suka dengan aroma wangi yang dikeluarkan dari kayu Gaharu saat dibakar. Selain menjadi pengharum ruangan, kayu Gaharu di berbagai negara seperti di Jepang, Tiongkok, dan Amerika dijadikan sebagai bahan baku industri kosmetik. Kegunaan yang banyak ini membuat kayu langka ini memiliki nilai ekonomis yang fantastis. Kayu Gaharu dengan kualitas yang baik dapat dibanderol dengan harga mencapai puluhan juta per kilogram. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian melihat proses budidaya kayu Gaharu di Asia. Selain dikenal dengan nama pohon Gaharu, pohon ini juga dikenal dengan nama Agarwood. Selain itu, kayu Gaharu juga dikenal dengan sebutan The Wood of the Gods. Karena permintaan pasar yang tinggi dan proses produksi kayu yang lama dalam menghasilkan resin yang wangi, membuat harga kayu Gaharu terus melambung. Namun, di beberapa petani di Asia, mereka mencoba mempercepat panen kayu Gaharu dengan cara menginfeksi pohon dengan mikroba, sehingga pohon merespon dengan memproduksi resin lebih cepat. Perlu kalian tahu, tidak setiap pohon Gaharu memiliki gubal Gaharu. Gubal Gaharu merujuk kepada bagian pohon Gaharu yang mengeluarkan resin dan memiliki wangi harum. Tanaman Gaharu Tanaman Gaharu tergolong ke dalam jenis tanaman yang mudah dibudayakan dan dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah. Hal yang perlu diperhatikan adalah tanaman ini tidak dapat mentolerir tanah yang tergenang oleh air. Walau begitu, tanaman Gaharu dapat tumbuh subur pada ketinggian 0-1200 meter di atas permukaan laut. Kegiatan budidaya tanam Gaharu dimulai dengan mendapatkan bibit pohon. Pohon Gaharu dapat diperbanyak dengan cara generatif, yaitu dengan cara menyemai biji pohon. Akan tetapi, petani Gaharu umumnya membeli bibit pohon dari petani terpercaya yang mengembangkan bibit pohon Gaharu dari kultur jaringan untuk memastikan mendapatkan bibit berkualitas. Bibit pohon Gaharu yang baik adalah bibit yang terbebas dari penyakit dan memiliki tinggi minimal 20-30 cm dengan diameter 1 cm untuk siap ditanam. Setelah bibit pohon Gaharu didapat, selanjutnya petani mempersiapkan lahan untuk menanamnya. Jarak tanam yang ideal adalah 3 x 3 meter. Namun, juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Idealnya, 1 hektar tanah dapat ditanam sekitar 1111 pohon Gaharu. Kemudian, lubang tanam harus digalih minimal 2 minggu sebelum penanaman. Penanaman yang baik dilakukan saat pertengahan musim hujan. Di awal pertumbuhan bibit Gaharu perlu diberi naungan sehingga bibit pohon tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak mendapatkan cahaya matahari yang berlebih. Cahaya matahari berlebih dapat membuat penguapan berlebih dan membuat bibit pohon Gaharu menjadi kering. Selain itu, di awal pertumbuhannya, pohon Gaharu memerlukan penyemprotan dengan insektisida organik untuk menghadapi serangga dan ulat pemakan daun. Setiap pohon Gaharu yang ditanam, tidak semua pohon dapat menghasilkan gubal Gaharu. Sehingga ketika dipanen pada umur 7 tahun, jika pohon Gaharu tidak memiliki gubal Gaharu atau resin, membuat pohon menjadi tidak berharga. Sedangkan resin atau gubal Gaharu ini diproduksi pohon dari proses pertahanan diri pohon dari adanya virus maupun infeksi dari luar. Oleh karena itu, petani mencoba mempercepat proses terbentuknya gubal Gaharu dengan cara inokulasi. Proses inokulasi ini dapat dilakukan oleh petani saat pohon Gaharu berusia 5 hingga 7 tahun. Mikroba yang disuntikan ke dalam batang pohon Gaharu adalah jamur fusarium SP ataupun aspergius SP. Harga mikroba inokulasi dibanderol sekitar 1 juta per liter dan setiap pohon memerlukan setidaknya 3 liter untuk proses inokulasi ini. Tahapan inokulasi pohon Gaharu dimulai dengan memilih pohon Gaharu yang memiliki diameter batang minimal 15 cm. Kemudian, pekerja melubangi dengan bor listrik batang pohon Gaharu hingga mata bor masuk ke dalam batang Gaharu dengan sudut mata bor kurang lebih 15 hingga 45 derajat. Selanjutnya, pasang botol infus pada setiap lubang yang sudah dibuat. Model botol infus ini dapat bervariasi untuk setiap petani dan disesuaikan dengan ukuran batang pohon Gaharu. Selanjutnya, pekerja menyiapkan cairan mikroba yang akan diinfuskan ke dalam botol yang sudah terpasang. Bekerja kemudian mengisi botol-botol tersebut. Beberapa petani besar memberi barcode pada pohon untuk mempermudah pemantuan perkembangan pohon selama masa inokulasi. Hasil inokulasi ini dapat dilihat setelah 6 hingga 7 bulan setelah penyuntikan. Keberhasilan ini ditandai dengan setiap batang yang dilubangi berubah menjadi hitam dan wangi. Secara alami, frekuensi infeksi jamur pada pohon Gaharu sangat rendah. Beberapa perkiraan menyatakan bahwa hanya 2% dari pohon Gaharu liar yang terinfeksi dan menghasilkan gubal Gaharu secara alami. Yang berarti, perburuan untuk menemukan Gaharu alami sangat sulit. Serat kayu Gaharu yang sehat dan tidak terinfeksi berwarna pucat, tidak berbau dan tidak berharga. Setelah inokulasi berhasil dan pohon Gaharu sudah berumur 7 tahun, selanjutnya pemanenan dapat dilakukan. Bekerja menebang pohon dengan chinesow dan memotong batang pohon dengan panjang antara setengah hingga 1 meter. Di ruang produksi, pekerja akan memisahkan daging kayu yang sehat dan gubal Gaharu atau resin. Batang kayu yang sehat dipotong menjadi bagian kecil-kecil dan dikeringkan. Kemudian, potongan kayu ini akan digiling dan dicampurkan dengan bahan lainnya untuk dibuat menjadi dupa berbagai bentuk. Sedangkan untuk gubal Gaharu yang diresapi resin ini dapat dijual langsung dalam bentuk bongkahan dan dihargai sesuai dengan beratnya. Selanjutnya, gubal Gaharu atau Oud ini biasanya oleh konsumen akan dibakar seperti bukur sebagai parfum terutama di Timur Tengah. Namun di petani besar, biasanya gubal Gaharu akan diekstrak menjadi minyak Gaharu dengan proses destilasi. Minyak destilasi inilah yang akan digunakan sebagai bahan dasar campur parfum mahal. Untuk minyak suling pertama yang paling murni, minyak Oud yang sudah tua harganya bisa mencapai 1,2 miliar per liter. Tidak heran minyak ini mendapat julukan emas cair. Aroma yang dihasilkan dari Gaharu telah sangat dihargai oleh banyak budaya dan agama sepanjang sejarah. Pasar global untuk Gaharu diperkirakan bernilai 32 miliar dolar. Kondisi permintaan yang selalu tinggi dan umur produksi yang lama membuat harganya terus melambung tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!